Tambahan penghasilan pegawai tahun anggaran 2021 yang sempat belum dibayarkan selama 6 bulan pada tahun 2022, Pemday Kaur telah menyiapkan 10 miliar rupiah untuk pembayaran TPP tersebut. Kabar gembira para ESN di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Kaur bisa bernapas legah. Pasalnya tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang sempat belum dibayarkan pada tahun 2021 yang lalu, saat ini sudah dianggarkan kembali pada tahun 2022 sebesar 10 miliar rupiah. Setelah melakukan dengar pendapat bersama Bapak Dalit Bangkaur, Ketua DPRD Kaur Diana Tula ini mengatakan, TPP yang belum dibayarkan selama 6 bulan pada tahun anggaran 2021 lalu sudah disiapkan pemerintah daerah di tahun anggaran 2022 ini. Perihal realisasi pembayarannya, pihak Bapak Dalit Bangkaur dalam waktu dekat bersama-sama dengan Komisi 2 DPRD Kaur akan berkonsultasi dengan pihak kemendagri dan BPK RI terkait regulasi. Kita ini di tahun 2021 ada 6 bulan TPP yang belum dibayarkan. Namun anggaran itu kan sudah disiapkan 10 miliar di tahun 2022. Nah, perihal pembayarannya itu kita menunggu hasil dari koordinasi ke DPRD dan BPK, masalah aturan yang hukumnya, apakah boleh dibayarkan terhutang. Jadi nunggu regulasi hukumnya dulu Bu ya? Iya. Pada tahun anggaran 2022 ini total anggaran TPP yang disediakan oleh Pemda Kaur sebesar 40 miliar rupiah. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 5 miliar dari tahun 2021 lalu. Dari Kabupaten Kaur, Tim Liputan, TVR Bengkulu melaporkan.